Dalam kunjungan ke Stadion Manahan Rabu Sore, Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali PLN Haryanto WS mengatakan, PLN siap mengawal keandalan listrik, salah satunya dengan memperkuat infrastruktur kelistrikan menyambut pesta olahraga khusus atletifabel terbesar se-Asia Tenggara tersebut. PLN telah melakukan pembangunan infrastruktur dan perkuatan jaringan listrik dengan pemasangan tiang sisipan, penarikan kabel tambahan, dan pemasangan kubikel. Dari segi pasokan, PLN juga menyiapkan keamanan berlapis dengan menyediakan 8 unit gardu berjalan, 25 unit UPS, 3 unit kabel bergerak, dan 14 unit genset, dengan total peralatan sebanyak 50 unit. Peralatan backup tersebut juga dilengkapi dengan Automatic Change Over Switch yang berfungsi untuk memindahkan beban dari sumber listrik utama ke sumber cadangan secara otomatis dan relatif singkat, sehingga kontinuitas suplai listrik akan terus terjaga. Jadi kami akan pasang UPS-UPS, di venue-venue kami pasang berlapis-lapis untuk suplainya termasuk UPS yang banyak ketiga. 14 venue utama yang menjadi prioritas pengamanan PLN, diantaranya Stadion Manahan Solo, Eudatorium UMS, Sports Center UNS, Hotel Solo Paragon, Tirtonadi Convention Hall, Sritex Arena, Manahan Tennis Center, UNS Sports Center Kentingan, Stadion Kota Barat, Teknopark Solo, UTP Sports Center, Lorin Duangsa Hotel, dan Gor Jati Diri Semarang. Restu Indah melaporkan. Terima kasih telah menonton!